TNI dari KRI 9850 menemukan seorang anak tengah terapung di tengah laut sekitar 25 Nautica Mile atau sekitar 45 km dari daratan Provinsi Banten. Anak tersebut terjatuh ke laut dari sebuah kapal penyeberangan dari Kronjo, Banten menuju Pulau Harapan di perairan Kepulauan Seribu, Jakarta. Petugas menemukan anak tersebut sekitar pukul 8.30 waktu Indonesia Barat saat 9850 yang sedang melaksanakan patroli keamanan laut di perairan Barat Laut Pulau Laki. Melalui juru pengawasnya melihat kontak visual benda terapung di haluan lambung kiri dengan jarak 100 meter. Kemudian Komandan KRI SBL 850 memerintahkan agar anak itu segera dievakuasi dengan mengerahkan perahu sekoci di perairan Barat Laut Pulau Laki sekitar 25 Nautical Mile dari daratan Banten untuk melaksanakan evakuasi terhadap orang tersebut. Usai dievakuasi, selanjutnya anak tersebut dibawa menuju KRI 9850 untuk dilaksanakan pertolongan pertama. Ini di laut loh harus ini, dalam tengah laut ini, Dek. Kamu di mana? Kamu kok? Itu orangnya. Dalam tengah laut ini, Dek. Kamu kok? Di sini ngapain? Eh? Di harapan. Di harapan, Nek. Nek, 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 Nek. Kamu kenapa? Dilepar orang kamu? Dilepar ya? Dibuang orang ya? Iya. Iya? Dijepurin saya, Nek. Siapa yang jepurin? Siapa yang jepurin? Anak-anak. Anak-anak mana? Tuh. Bila, Nek, Nek. Pegangan, pegangan. Dungu ini dulu. Dungu ini dulu. Dungu ini dulu. Dungu ini dulu. Dungu tangannya. Kamu dari kapan? Dari. Dungu-dungu aja duduk, Dungu. Dungu-dungu. Aduh. Dungu. Dungu-dungu.